Oke, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengelola waktu kita dengan lebih baik? Ada 5 strategi untuk mengelola waktu. Yang pertama adalah miliki atau perjelas tujuan Anda. Langkah pertama, Anda harus memiliki tujuan. Kalau Anda belum punya tujuan, Anda harus punya dulu tujuannya. Kalau Anda sudah punya tujuannya, Anda harus perjelas tujuan Anda. Sehingga Anda bisa mengelola waktu secara maksimal. Miliki perjelas tujuan Anda. Hanya orang yang memiliki tujuan yang memahami pentingnya waktu. Jadi hanya orang yang punya tujuan saja yang memahami pentingnya waktu. Salah satu contoh begini. Misalkan Anda sekarang lagi keluar dari rumah Anda, terus tiba-tiba Anda manggil taksi. Begitu taksinya datang, Anda masuk ke taksi tersebut dan drivernya menanyakan. Mbak, Mas, mau kemana nih? Terus kita bilang, udah bang, jalan aja. Udah jalan aja. Ya tapi kemana? Udah jalan dulu aja. Pertanyaan saya, 30 menit berikutnya kira-kira posisi kita di mana? Nggak tahu di mana. Waktunya sudah jalan, argonya jalan, capek iya. Tapi kita nggak kemana-mana. Artinya banyak sekali resource yang terbuang di situ. Kenapa? Bahkan tujuannya tidak jelas. Beda ketika begini. Posisi Anda di Bandung. Kemudian Anda manggil taksi. Masuk ke dalam taksi. Dan Anda bilang ke drivernya, Bang, kemana nih? Ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Oke. Kemudian berangkat. Tujuannya ke Jakarta. Pertanyaan saya, 30 menit berikutnya di mana? Bisa di mana-mana. Tapi mengarah ke Jakarta. Waktunya sama-sama terpakai. Ongkosnya bayar. Energinya juga. Tapi ada progres di situ. Kenapa ini terjadi? Karena tujuannya jelas. Hanya orang yang sudah punya tujuan yang paham pentingnya waktu. Jadi perjelas tujuan Anda. Mungkin sebagai mahasiswa goals-nya apa? Mau lulus kapan? Mau selesaikan kuliah semester berapa? Mau dapat nilai berapa? Itu goals yang jelas. Di karir Anda mau mencapai posisi apa? Dalam berapa tahun? Ya jangan, saya mau sukses. Oke. Definisi suksesnya apa? Supervisor? Manager? Direktur? Dalam berapa tahun? Ya pokoknya secepatnya. Secepatnya itu berapa tahun? Satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Jadi miliki perjelas tujuan Anda. Ini juga karena ini akan terkait dengan peran yang kita ambil. Kalau tujuannya jelas, peran yang kita ambil bisa mengarah ke sana. Peran ini adalah fungsi yang Anda ambil saat ini. Bisa secara personal, profesional, atau sosial. Saya kasih contoh ya. Semua orang punya beberapa peranan dalam kehidupan. Misalnya, ada seseorang namanya Fadil. Fadil ini sebagai seorang suami, atau sebagai seorang ayah. Kemudian dia peran kedua adalah di kantor dia ambil peran sebagai manager pemasaran, atau manager marketing. Kemudian dia ikut asosiasi, disitu dia handle sebagai ketua asosiasi manager. Kemudian di kompleksnya pun dia sebagai ketua RT. Artinya dia pegang empat peran yang harus di manage secara bersamaan. Di sisi lain ada namanya Rina. Rina ini seorang istri atau ibu dari anak-anaknya. Kemudian di kantor berperan sebagai staff PR, industrial relations. Kemudian dia juga terlibat di industrial gathering event. Jadi jadi ketuanya. Kemudian dia juga melayani sebagai guru sekolah minggu. Dan selain itu juga dia kuliah lagi, mahasiswa S2. Jadi ada lima peran yang dia pegang. Ya rekan-rekan perhatikan, peranan ini kadang-kadang ada yang sejalan dengan tujuan kita, ada yang tidak. Nah banyak orang lupa bahwa peran itu seharusnya mendukung pencapaian tujuan. Kalau tidak mendukung, akibatnya banyak energi kita kebuang untuk sesuatu yang tidak prioritas. Nah sekarang rekan-rekan setelah mendengar penjelasan soal tujuan dan peran, sekarang yang paling penting adalah balik lagi ke tujuan Anda. Miliki perjelas tujuan Anda. Tuliskan tiga hal yang paling penting Anda capai atau lakukan dalam tiga sampai enam bulan ke depan. Misalnya, saya harus lulus skripsi, saya harus lulus tesis, saya harus dapat pekerjaan, saya harus bisa menguasai keterampilan bahasa Inggris, saya harus bisa menguasai keterampilan bahasa Inggris, keterampilan teknis di pekerjaan saya. Ya silakan tuliskan di kolom yang sudah disediakan atau di link yang sudah disediakan.